Sekarang gue mau share mengenai frekuensi range, karena banyak banget di YouTube yang membahas masalah frekuensi range tapi nggak dikasih tahu secara visual. Gue bukan audio engineer, bukan musik engineer, gue hanya share apa yang gue tahu. Kalau kita perhatiin ya, kalau lo perhatiin kenapa equalizer, plugin EQ, itu rangenya antara 0 sampai 20 kg. Semua EQ rata-rata gitu. Karena pendengaran manusia, katanya, itu antara 20-30 sampai sekitar 17-20 kHz. 22 itu kayaknya udah nggak kedengeran deh. Itu dikali 2 ya, kalau 44,1 kHz itu berarti 20 di EQ. Ini gue nggak tahu kenapa dikali 2, mungkin left sama right. Kalau kita dengerin, gue ada sine wave di sini. Kalau kita dengerin sine wave-nya. Ini sekitar 4 kg. Sekitar 8.000, 9.000, 10.000. Segini gua udah nggak denger lagi. Sekitar 18.000, 6.000, 7.000, 11.000, 18.000, 10.000, 11.000, 11.000, 11.000. 20 kg di 20 kg. Sampai turun lagi ke bawah 90 gue masih kedengeran 48 Udah mulai enggak 37 Sampai ke bawah 20 Hertz udah gak kedengeran gue Tapi itu juga tergantung dari equipment yang lo pake Jadi ada beberapa headphone atau Speaker monitor yang sanggup Agak lebih sedikit Frekuensi responsenya Lebih bagus Ada yang frekuensi responsenya Lebih jelek atau lebih di bawahnya Ini gue pake span disini Karena kalo gue mau kasih tau secara visual Di semua EQ itu Mentok 20 Kalo span, namanya juga span Jadi ini gue span sampe 48 kilo Atau 96 kilohertz Oke Kemudian Gue mau terima kasih sama temen gue yang di Menado, karena udah kirim gue ini Dia udah capek-capek buat record Yang pertama yang biru ini Yang biru ini Dia record 96 kilohertz Dia masukin ke dalam Daunya record Dengan project 96 kilohertz Kemudian di render sama dia Uncompressed 96 kilohertz Oke Yang hijau Direkod sama dia 44,1 kilohertz Di dalam DAO Di dalam DAO Projectnya itu 44,1 kilohertz Kemudian di render sama dia Uncompressed 44,1 kilohertz Yang hijau Perlu gue ulangin gak sih? Sekarang kita ke yang oranye Yang oranye Direkod sama dia 44,1 kilohertz Di DAO Projectnya 44,1 kilohertz Tapi di upsample sama dia Jadi 96 kilohertz Yang pertama record 96 DAO 96 Export 96 Yang biru Yang hijau Record 44,1 Di DAO 44,1 Di render Uncompressed 44,1 Yang oranye Record 44,1 Di dalam DAO nya 44,1 Di export sama dia Upsample ke 96 Kita cek yang 96 dulu ya Kita dengerin Lo liat di span Gue matiin dulu MO nya Lo liat frekuensi range nya Mentok Sampai ke 48 kilo Atau 96 kilohertz Kan gue bilang tadi Dikali 2 Kita cobain yang kedua Yang direkod sama dia 44,1 Di DAO 44,1 Di render 44,1 Di 20 kilohertz Mentok dia Karena rekodnya Cuma 48,1 Gak ada frekuensi yang lebih Yang ini Direkod 44 Di DAO 44 Di upsample sama dia Jadi 96 Yang oranye ya Keliatan disini Agak round dikit Karena dia maksain Buat upsample Tapi gak bisa Jadi tetep aja Filenya gedenya Sama-sama yang 96 Tapi frekuensinya Tetep 44,1 Cuma ada Lewatin dikit gitu loh Dimaksain ke 96 Jadi menurut gue Upsampling itu Gak perlu Kalau lo mau Rekod yang hasilnya 96 Lo rekod di 96 DAO 96 Kalau 44,1 44,1 44,1 Kalau di upsampling Hasilnya seperti itu tadi Kita dengerin satu-satu Gue solo satu-satu Biar bisa lihat Bedanya sekali lagi Dari yang 96 Mudah-mudahan lo ngerti apa yang gue ngomong Gue tuh orangnya Paling gak bisa jelasin Karena gue bukan seorang tutor Makanya gue gak Di video-video gue semuanya Gak ada tuh yang namanya Kali ini gue akan Membelikan tutorial Mengenai No Gue share Gue bukan Tutorin lo Gue bukan Ngajarin lo Tapi gue kasih tau Apa yang gue bisa Ada lagi pertanyaan Satu lagi Bang kalau 96 ke atas Satu ke atas Gak bisa dirigen sama manusia Kenapa ada frekuensinya Gue gak tau Tanya sama Apa namanya Audio engineer Atau music engineer Kayaknya untuk Nambahin clarity Kalau lo record 192 Lo kerjaan di 44,1 Dan lo render di 44,1 Itu clarity nya lebih Gue gak tau juga Mungkin gue akan Experiment itu Mudah-mudahan Bermanfaat Benar-benar menjadi Informasi yang Berguna Stay safe Karena coronavirus Sampai ketemu lagi Terima kasih